Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah ini agak aneh begitu kan Baru menjabat 2 bulan ya Sekarang sudah memundurkan diri Ada apa begitu? Katanya muncul spekulasi dan beberapa berita Mengatakan bahwa dirut Transjakarta Kuncorowibowo Dicegah ke luar negeri oleh KPK Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini Biasanya dalam dunia hukum KPK Ketika dicegah ke luar negeri oleh KPK Biasanya dari kasus-kasus itu sudah naik kepada penyidikan Artinya apa? Artinya mungkin kasus-kasus yang sudah ditangani oleh KPK Yang diungkit oleh KPK Mungkin ada nama-nama itu Akhirnya tidak boleh ke luar negeri Harus dicegah Mungkin diminta jadi saksi atau apa Tapi ini sebenarnya Kalau memang ini dijegah ada tindak pidana korupsi disitu Karena pada hakikatnya KPK itu logis Apakah ini diminta keterangan? Tunggu saja di KPK Tapi ini menarik Data-data seperti ini Kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Komentar-komentarnya Ini komentar-komentarnya ya Dirut Transjakarta digabarkan mundur meski baru 2 bulan menjabat Ada apa? Apa urusan lu? Gubernur bukan wan bacot Ini banyak sekali Jangan-jangan yang harus mundur itu Bukan dirutnya Mungkin pak herunya begitu kan Kalau logika sekitar seperti itu Lah kok mundur ini menjabat 2 tahun dalam penjara 10 tahun Milih mana? Jeleknya manajemen kepemimpinan yang sekarang Kenapa akhir-akhir ini baswi tidak ada keneknya? Apakah ada pihak terhadap mereka? Daripada akhirnya terseret KPK Lebih baik mundur Jalan terbaik Mas selamatkan diri dan keluargamu dari api neraka Banyak ada pro dan ada kontra Ternyata mungkin kemunduran itu Mungkin sudah tahu akan diperiksa oleh KPK Atau jangan-jangan diungkit oleh mereka Kasus-kasus yang sudah ditangani oleh KPK Biasanya kalau sudah dicegah itu Biasanya sudah tahap penyidikan Terkait dengan adanya kasus itu Pak Kuncoro dulunya backgroundnya di logistik Transportasi barang Yang getam yang menunggu muatan penuh Karena mimpin ini diganti Selama 2 bulan ini Ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini Pada hakikatnya Orang-orang inilah yang kemudian tahu Apakah dia memainkan dugaan korupsi Atau apa? Wallahualam Tapi perlu diingat dalam kontestasi ini KPK sudah mengincar Sebenarnya Nah ini hebat Tidak mampu mundur Jangan tidak mampu Terus saja Tidak tahu malu ini Mungkin pernah beda Keselip Muji Anis Maka disuruh mundur Ya tidak Karena memang ada kaitannya di situ Sekarang sudah terbukti Sebenarnya Bukan dirutnya yang mundur Pak Herunya yang mundur di situ Begitu Ya kenapa? Karena sudah menjabat Masa menjabat 2 bulan Sudah mau kena KPK Begitukan Begitulah ya kita Begitu Tapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya ya Dirut Transjakarta dikebarkan mundur Meski baru 2 bulan menjabat Ada apa? Begitukan Ya ini Menjadi pertanyaan begitu Dikutip dari CNN Indonesia Direktur utama dirut PT Transjakarta M. Koncorowibowo Dikabarkan mengundurkan diri Dari jabatannya Padahal dia baru menduduki jabatan tersebut Pada Januari 2023 Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dari fraksi PDP Perjuangan Manuara Sihaman Membenarkan kabar pengunduran diri itu Betul Ada pengunduran diri Dan bahkan Dia mengatakan Manuara mengaku Tak tahu bagaimana Kinerja Koncorow Dalam 2 bulan menjabat Sebagai diru Transjakarta Pasalnya Rapat Komisi B Dengan Transjakarta Yang dijawabkan beberapa kali Selalu ditunda Tapi saya PLT ya Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah BPUPUMBD DKI Jakarta Fitri Adaha Dian mengaku Belum bisa mengonfirmasi Kabar itu Bahkan sebelumnya Menjabat sebagai diru Transjakarta Koncorow sempat Menjabat sebagai Direktur utama Banda Gara Reksa BGR Logistik Pada 2019 Dia juga Menjabat sebagai Direktur Komersian Dan Teknologi Informasi Di PT KAI Spresero Pada September 2015 Selain itu Koncorow pernah menjabat Sebagai Direktur SDM Umum Dan Teknologi Informasi Melihat dari Rekam jejak inilah Yang kemudian Apa namanya Bagus juga Begitu kan Tapi di satu sisi Kalau memang dia Apa istilahnya Memundurkan diri Ada apa Bukan begitu Logika-logikanya Begitu kan Ada apa Begitu ini Bahkan CX Diru Jakarta Koncorow Wibawa Dicegah ke luar negeri Oleh KPK Biasanya hal-hal Seperti ini Naik ke tahap penyidikan Begitu kan Ada apa Mari kita baca Lebih dahulu Begitu kan Mantan diru Trans Jakarta Koncorow Wibawa Dicegah ke luar negeri Ya pencegahan itu Disampaikan oleh KPK Kedijen Emigrazi Pencegahan itu Berlaku sejak 10 Februari Sampai 10 Agustus 23 Ada apa Jangan-jangan Ini diperiksa Begitu Ada kaitannya Dengan kasus-kasus Sebelumnya Begitu kan Saat ini Warga negara Indonesia Atas nama M. Kucuro Wibawa Tercantum Dalam daftar Pencegahan Usulan KPK Berlaku 10 Februari 2003 Sampai Dengan 10 Agustus 2023 Kata Subkoordinator Humas Dicegah Emigrazi Bahkan Yang belum diketahui Pencegahan Kucuro ini KPK juga Belum mengumumumkan Soal status Bersangkutan Maupun kasus Yang berkaitan dengan Konjuro Namun Upaya pencegahan Keluar negeri Biasanya Dilakukan ketika Perkara yang ditakani KPK Sudah masuk ke Tahap penyidikan Dalam tahap penyidikan KPK biasanya Sudah menetapkan Tersangkan Dalam artian Bahwa Saya sudah katakan Dari awal Biasanya Kalau orang-orang Sudah dicegah itu Biasanya Kasus-kasus itu Sudah naik Ke tahap penyidikan Entah apa Yang terjadi Selama ini Begitu kan Kalau memang Ada tindak pindah Korupsi Ini masih Dua bulan Belum menunjukkan Kinerjanya Seperti apa Apalagi Pak Heru Sebenarnya Pak Heru Mundur juga Karena Di satu sisi Manajemennya Seperti ini Kalau ada Tindak pidana Korupsi Bagaimana Nanti Kacau Bahkan Kucurawi Bahwa Harus dua bulan Lewat dua hari Menjabat sebagai Direktur utama PT Transjakarta Namun Ia memilih Untuk Mundurkan diri Bahkan Lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya Ini bukanlah Orang baru Dalam industri Transportasi Masal Ia pernah Bergabung Dengan jajaran PTA Kereta Api Indonesia Selama lima Tahun Dalam periode 2012-2017 Dan Bahkan Exif Teknologi Official PTS Head Award Indonesia Ini juga Pernah Mengabdikan Kepada Negara Jabatan Sebagai Dirut Juga Bukan Pertama Kali Dijit Di Jatrah Jakarta Sebelumnya Sempat Menjabat Sebagai Direktur Utama BUMN Dalam Bidang Logistik Bahkan Saat Menjabat Sebagai Dirut BGR Logistik Yang Bertanggung Jawab Terhadap Distribusi Bantuan Sosial Sembako Memiliki Milik Kementerian Sosial Sebanyak 1,65 Juta Paket Mungkin Ada Kaitannya Dengan Ini Karena Pandahaganya Bantuan Kementerian Sosial Dulu Waktu Bantuan COVID Di Korupsi Jangan Jangan Dia Ada Apa Dengan Nyanyian Siapa Si Kadar PDP Mungkin Bisa Terjadi Di Situ Tapi Siapa Yang Kena Tetapi Ini Masih Dalam Tahap Apa Yang Disampaikan KPK Masih Belum Fik BGR Logistik Juga Berberan Penting Menyelurkan Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 Belum Diketahui Alasan Kuncoro Mundur Dari Jabatannya Sebagai Dirutan Jakarta Termasuk Apakah Berkaitan Kasus Yang Sedang Diusud Oleh KPK Betul Sekali Begitu Artinya Apa Artinya Kalau Memang Ini Terjadi Ada Sesuatu Yang Dimainkan Biar Tidak Kecewa Akhirnya Mundur Disitu Tapi Sudah Jelas Kalau Memang Sudah Tahap Penyidikan Ini Pasti Ada Tersangka Di Dalam Siapakah Mereka Wallah Nunggu Dari Keputusan KPK Siapa Yang Menjadi Tersangka Itu Sebenarnya Heru Aja Yang Mundur Juga Begitu Kan Ya Karena Sejak Heru Kemudian Ya Kalau Cuma Mondar Mandir Sana Sini Tidak Punya Program Atau Tidak Menunjukkan Ginerja Anies Basu Dan Ini